Hai aliki Omiddi Iya dan aku dua Iya dan aslain ihdina surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alihim ghoiril maghdubi alihim walodholmi semoga dengan bacaan umul kitab acara ini mendapat ridho dan beropah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin hadirin rahimahkumullah meningkat acara selanjutnya yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran beserta salat nabi yang akan dibacakan oleh beliau al-ustad muhammad ghozali dari ujung manik kawangatan kepada iaw dibersilahkan Hai solo alibi muhammad Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Kecamatan Cilacap Tengah sejajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Kapolsek Cilacap Tengah beserta jajarannya saya hormati, kepada Bapak dan Ramil Cilacap Tengah yang saya hormati dan juga kepada Wabil Khusus ini Bapak Lurah Kelurahan Kutawaru yang saya hormati dan juga kepada seluruh lurah sekecamatan Cilacap Tengah yang saya hormati tidak lupa kepada Panjani pun Romokiai Haji Mehmet Zaili yang saya hormati kepada Ketua Nahdatul Ulama atau Ketua NU Kelurahan Kutawaru yang saya hormati kepada Ketua Ranting Muslimat Kelurahan Kutawaru yang saya hormati dan Wabil Khusus ini Khususan kepada para rombongan para rombongan dari Nahkoda Kapal yang hadir maupun yang belum sempat hadir beserta keluarga yang saya hormati juga kepada rombongan dari Hadroh Al-Hidayah Purbalingga yang beserta rombongannya yang saya hormati tidak lupa pula kepada Son ini ya, dari Son yang mendukung acara ini Tentunya Son dari JSS Kawunganten Terima kasih kepada kru Truson yang telah ikut mensukseskan acara pada siang hari ini Pertama dan paling utama Marilah kita penjatkan kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan Bikaulina Alhamdulillahirrabbilalamin Bahwasanya pada siang hari ini kita semua masih dipertemukan Tentunya dengan izin Allah SWT kita semua dipertemukan di majlis yang mulia ini dalam rangka tasakuran Nahkoda Kapal santunan anak yatim untuk menyambut bulan suci Ramadan yang ke-1445 Hijriah para bapak dan para ibu yang saya hormati tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita kepada nabi kita yaitu nabiullah muhammad rasulullah s.a.w. nabi yang membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah mudah-mudahan kita semua yang hadir disini termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapat safaatnya bapak ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati berkenankanlah saya disini untuk mewakili dari kepanitiaan acara tasakuran Nahkoda Kapal disini saya secara pribadi maupun dari kepanitiaan yang pertama saya mengucapkan merhaban selamat datang selamat datang kepada seluruh tamu undangan baik dari jajaran pemerintah dari tokoh masyarakat tokoh agama semuanya saja yang hadir disini saya mengucapkan selamat datang dan semoga kedatangan bapak-bapak ibu dari rumah menuju majelis yang mulia ini dengan niat yang betul ya Pak Bu dengan niat yang betul jangan sampai salah karena kalau niat panjir dengan salah emang-eman Bu mking ngapang-nggih emang-emang bismillah niatin sun badek ngak ngos apa ngaji nah ya bismillah niatin sun badek ngaji insyaallah langkah panjir dengan langkah bapak ibu semua dari rumah sampai ke majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amal yang baik Allahumma amin ya rabbal alamin langkah bapak ibu akan menjadi saksi karena pada nanti saat kita dipertanyakan tangan kita yang bicara maka kaki kita yang menjadi saksi untuk itu jangan sampai salah niat next yang mau niatnya kepingin ngerti dan untuk yang selanjutnya saya disini mewakili dari kepanitiaan mengucapkan beribu-ribu terima kasih terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada para dermawan para dunatur yaitu dari perkumpulan nahkoda kapal perkumpulan nahkoda kapal ini bukan cuma ada di kutawaru pak bu tapi juga ada yang di cilacap dan mungkin dari luar cilacap karena dengan keinginan beliau-beliau kepingin ngaji dengan Gus Mifta maka terpikirlah kepada rombongan nahkoda kapal untuk bareng-bareng mengisihkan rezeki untuk mengadakan acara tasakuran dan santunan anak yatim dalam rangka untuk menyambut bulan suci romantan mulia apa mulia bu mulia nge alhamdulillah dengan niat yang sangat mulia ini saya tidak bisa memberikan apa-apa ini kepada nahkoda tentunya cuma mari kita doakan bersama zazakumullah heran zazak mudah-mudahan apa yang diberikan pada nahkoda nahkoda kapal yang ikut maupun yang belum ikut berpartisipasi untuk mengadakan kegiatan pengajian pada siang hari ini semoga pertama diberi kesehatan Allahumma amin ya rabbal alamin dimudahkan dalam segala urusan dan semoga dijauhkan dari segala hal yang kurang baik Allahumma amin ya rabbal alamin dan untuk selanjutnya tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih ini kepada jajaran pemerintah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelurahan Kutawaru semoga beliau selalu diberi kesehatan dimudahkan segala urusannya amin ya rabbal alamin dan tidak lupa pula terima kasih kepada seluruh jajaran panitia seluruh jajaran panitia yang telah membantu dari tenaga maupun dari pikiran karena terselenggaranya acara tasakuran ini mungkin kalau dari materi ya pak-pak bu ini aku pun nonton singhendel sudah ada yang menopang untuk itu dari kepanitiaan dikasih amanah pak bu kepengen ini para nakkoda kapal ngontenakan pengawasan anak dan anak tapi bingung dari arp gelar sebab oh rabbi yasa mungkin apa anggih lalikun namun ikulo sakhanca kan gelar nah dia kepengen nekak-nak kiyai haji miftah maulana habibu rohman abot sebenarnya pak bu diwai amanah duitnya kan digelar duitnya monggo disumah gak akan tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari kepanitiaan tentunya berkat izin Allah acara pengajian tasakuran nakkoda kapal pada siang hari ini bisa berjalan dan semoga bisa berjalan sampai akhir nanti tidak ada alangan suatu apapun amin Allahumma amin ya rabbal alamin tidak lupa pula saya mengucapkan berterima kasih tentunya kepada keamanan baik dari Banser Linmas maupun dari Pogdar yang telah ikut mensukseskan untuk ikut berjaga di jalan-jalan dari pagi Pak Samat ikut dari pagi Pogdar Linmas ikut dari pagi sudah berjaga atau sudah datang ke lokasi ini karena tadi pagi diadakan santunan anak yatim itu semuanya seratus orang namun tadi pagi cuma bisa kebagi karena waktu yang pendek baru separohnya misalnya nanti untuk simbolisnya akan bisa dilanjutkan berapa Bapak dan hadirin Bapak dan Ibu segenap tamu undangan yang saya hormati untuk yang terakhir dari saya mewakili kepanitiaan tentunya dari kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari karena acara tersebut acara yang sangat luar biasa itu menurut kami karena baru kali ini kelurahan Kutawaru akan kedatangan Kiai internasional jelas sudah persiapkan jauh-jauh hari namun demikian kami hanyalah sekedar berusaha ikhtiar karena segala sesuatu yang kita milik itu sudah jelas jauh dari kesempurnaan tentu banyak kekurangan banyak kesalahan disana-sini Pak Bu Bapak kepanasan itu ibu lemprak yang mau negari sekit telas menurun Pak kepanan 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 mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk itu saya mewakili dari kepanitiaan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekurangan segi apapun baik dari tutupan jenengan mungkin dari kepanitiaan dalam dalam bercakap bertingkah mungkin banyak yang menyinggung panjeningan saya mewakili dari kepanitiaan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk yang terakhir saya mewakili dari kepanitiaan mengajak kepada para bapak dan ibu semuanya untuk bareng-bareng hikmah utawi hikmat dengan ikhlas nanti mengikuti acara pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta namun sebelumnya saya minta ikhlas panjeningan semua untuk bareng-bareng saya minta ikhlasnya bareng-bareng berdoa untuk satu suratul fatihah ikhlas mudah-mudahan mudah-mudahan para dermawan para nakoda kapal beserta keluarga yang ada di Kutawaru ataupun yang masih ada di laut ataupun yang masih ada di luar Kutawaru beserta keluarganya semoga diberi kesehatan Allahumma amin mudah-mudahan beliau-beliau selalu hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT dan nanti apabila pergi mencari rezeki akan diberi lebih banyak daripada apa yang dikasihkan pada acara siang hari ini Allahumma amin ya Rabbil Alamin ala haddaniyah walikul li'amalin sualiha bil-karrumatil ulamalillah wa bi'alqarumatil anak yatim al-fatihah a'audh bil-lahi minash utad rajeem ismullahi ur-rahman ur-rahim alhamdulillahi rabbil alamin ur-rahman ur-rahim wa'alik yawm d-dene iya ka na'abudu wa iya ka nasta'iin ihdina s-sirat al-mustaquim s-raat al-ladhin an'amta alayhim waghairil makhutubi alaihim walabdolin matur noon terima kasih kepada bapak dan ibu semuanya yang telah ikhlas untuk bersama-sama mendoakan kepada para donatur-donatur kita, kepada para dermawan-dermawan kita, mudah-mudahan beliau diberi keselamatan, selamat dunia dan akhirat, amin, ya rabbal alamin demikianlah yang bisa kami sampaikan, noon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia demikianlah sambutan dari panitia penyelenggara yang disampaikan oleh bapak lasnonur aziz kepadanya di ucapkan terima kasih sambutan selanjutnya dari perwakilan lahkoda kapal yang akan disampaikan oleh bapak turahman kepadanya dibersilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wasubihi wasubihi ajumai amawatu yang terhormat yang terhormat bapak kapal sek cilacap tengah beliau pak bambang selamat pak camet ya pak bambang ya lupa yang kami hormati pula juga juga tidak lupa pula dari pepundin kami ini bapak lurah-geluran kutawaru beliau bapak edi jaryanto beserta jajarannya juga para alim para ulama para kiai para sesepuh haji sepuh satu yoke mawon ingkeng dahat kawulo puteni dan kawulo cadung barokai pun mboten suwagi dumateng romo kiai haji kus mafik ingkeng tan sagito ajeng ajeng ngerawi pun kus mita kus mita pangabuntan mandan kelalen enggak kelalen apa kurang paham ini ugi dumateng para sesepuh kajis sepuh sadoyo ingkeng tanca kawulo hormati sumram dumateng para rawuh bapak ibu sadoyo para kadang kulo ingkeng mboten saget kawulo sepat satunggal satunggal lipun ingkeng dagat kawulo tersenani niki kulo matur cara campur aduk niki tirose pak ustaz solikin nipoten nopo nopo tiga campur aduk juga yang pertama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan putih syukur kehadirat halus subhanawatangallah yang senantiasa melimpahkan rahmatidaya serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita semua dapat berkumpul bersama-sama juga bersilaturagmi di acara taksaguran para nakoda kapal nelayan khususnya nakoda kapal nelayan ini pak untuk nakoda kapal tanker gitu yang telah menyelenggarakan acara taksaguran dan sekaligus memberi santunan kepada anak yatim langsung diadakan pengajian akbar yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Gus Mita dari Ngayuk Jokarto Bapak Ibu Ingkuntan Sahag Allah hormati sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami sampaikan kami dari kepengurusan nelayan kelurahan Kutawaru apabila penyampaian kami nanti banyak kesalahan dan keliruan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjir dengan semua kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya perlu terutama yang kami sampaikan terutama kepada para nakoda kapal nelayan yang mempunyai hajat pada hari ini mohon maaf dari Bapak Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap tidak bisa hadir mengadiri acara ini karena beliau sedang ada acara di hari ini juga dengan waktu yang sama acara di kantor DPC HNSI itu di hari ini juga di waktu yang sama pukul pukul siang maka beliau menitaposan kepada kami supaya disampaikan mohon maaf kepada semua para nakoda kapal nelayan yang sedang mengadakan acara di siang hari ini juga kepada para panitia yang sudah menyampaikan undangan ke HNSI begitu juga kami yang mewakili mohon maaf karena beliau Bapak Ketua DPC HNSI beliau Bapak Sarjono tidak bisa hadir di tengah-tengah kita mengingat sedang ada acara yang bersamaan juga waktu yang sama sebetulnya kami pun ada undangan ke HNSI tapi memang saya sudah mentah izin kepada beliau Bapak Ketua HNSI saya bisa menghadiri atau mewakili di acara ini juga kami atas nama dari para nakoda kapal nelayan kami mewakili para nakoda kapal nelayan yang mengadakan acara ini terutama mohon maaf kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua apabila Bapak dari para nakoda nelayan mengadakan papan yang kurang berkenan di hati banjir dengan semua kami yang mewakili dari para nakoda kapal nelayan minta maaf yang sebesar-besarnya juga dari para nakoda atau dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu juga yang menghadiri di acara siang hari ini dari para nakoda atau dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga apabila beliau yang menyediakan papan tempat kedudukan atau segala kekurangan dari para nakoda atau dari panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengharapkan sekali di acara seperti ini jangan hanya sekali ini saja kami harapkan kepada para dermawan para donatur semua dari para nakoda kepengelayan acara ini bisa menjadi wasilah untuk kita bersama menjadi contoh menjadi tulada yang baik semoga di tahun-tahun yang akan datang bisa dari para nakoda dan para nelayan khususnya dari warga pada umumnya bisa mengadakan acara yang seperti ini setuju 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 di tahun-tahun yang akan datang bisa mengadakan acara yang seperti ini lagi karena dari para nakoda kapel nelayan yang sudah menyelenggarakan dan mengadakan tas ukuran sekaligus penyampaian kepada santunan kepada anak yatim langsung dilanjutkan pengajian akbar semoga sesudahnya acara ini para nakoda yang akan mengoperasikan kapal lagi diberi keselamatan juga diberi rezeki yang murah dan yang melimpah alohumah amin ya robbal amin bapak ibu yang kami hormati tadi saya sudah diberi pesan kalian pak ustaz mohammad solikhin saya diberi waktu hanya 3 menit sebetulnya ini sampai 5 menit mohon maaf ini pak ustaz lebih waktu ya demikian tadi bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir tolim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin segenap tamu undangan rahimahkumullah demikianlah sambutan dari perwakilan nahkoda kapal melayan yang disampaikan oleh beliau Bapak Turrahman kepadanya diaturkan terima kasih meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Cilacap Tengah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Bambang Wijas Wijoseno SOS MSI kepada beliau dipersilahkan terima kasih Bapak Bapak Bambang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang semangat sebentar lagi beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman SPD akan rawuh jadi yang semangat satu kali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya ini untuk menyemangati di tengah-tengah suasana yang gerah ini Alhamdulillah Alhamdulillah Iroh bin Alamin Wassalatu Wassalamu Allah Asroh bin Ambiya Iwan Musalim Sayyidina Wa Mualana Muhammadin Wa Allah Alihi Wa Sohbi Admin Amma Badu Poro Alim Ulama Sesepuh Pini Sepuh Poro Kiai Ibu Nyai Wabil Khusus Bapak Kiai Haji Mehmet Yaini yang kami tadimi yang kami tadimi pula yang kita tunggu-tunggu Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman SPD atau Gus Miftah yang kita tunggu-tunggu kedatangannya dari Yogyakarta yang kami hormati yang kami hormati pula Pak Kapolsek Pak Dandamil yang kami hormati Pak Lurah Kutawaru beserta Pak Lurah Sekecamatan Cilacap Tengah yang hadir luar biasa ini Kutawaru yang saya hormati yang saya hormati pula ada Ketua LPPMK Ketua RW Ketua RT Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati para anak kuda kapal beserta grunya Rukun Nelayan Ranting NU Muslimat Fatayat Ya Bansar Pak Garnusa Hadroh dari Purbalingga semuanya saja Ketua Panitia dan Bapak Ibu yang dimilakan Allah S.W.T mengiringi suasana siang yang cerah ini izinkanlah saya mengajak pada Bapak Ibu semua yang hadir untuk sejenak memacatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kisah kita masih diberi nikmat Islam nikmat sehat nikmat sempat sehingga dapat hadir pada acara pengajian menyambut bulan suci Ramadan dan dalam rangka tasakuran nakkuda kapal serta santunan anak yatim kami doakan mudah-mudahan setiap langkah setiap putaran roda Bapak Ibu semua menuju majelis yang mulia ini akan mendapatkan pahala dari Allah S.W.T Allahumma amin salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad S.W.T beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semoga kita akan mendapat sahabatnya di yaumil kiamah Allahumma amin Bapak Ibu yang saya cintai pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami atas nama pemerintah Kecamatan Cilcap Tengah mengucapkan terima kasih menjambut baik dilaksanakannya pengajian ini sebagai bentuk tasakuran dari para saudara-saudara kita nakoda kapal dan para dermawan yang ingin berbagi rezeki kepada anak-anak kita santunan anak yatim dan berbagi amalan ibadah melalui pengajian ini pada kesempatan ini oleh karena itu terliling doa pula kepada para nakoda kapal kru kapal dan para dermawan semoga senantiasa diberi kesehatan keselamatan dan rezeki berlimpah sehingga dapat berbagi lagi pada tahun yang akan datang Allahumma amin kaum muslimin dan muslimat yang dimilikan Allah hari ini kami juga bersyukur kami melihat begitu antusias ibu dan bapak menghadiri pengajian pada siang hari ini meskipun suasana gerah atau sumu ini mudah-mudahan menjadi ladang ibadah bagi bapak ibu semua dan pengajian ini merupakan awal yang baik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kita sudah mendapatkan amal ibadah sehingga harapan kami doa kami pada saat nantinya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita akan melaksanakannya dengan tekun kemudian tidak ada yang batal di tengah jalan sampai dengan akhir dan perlu kami sampaikan pula pada bulan Maret besok ya pada bulan Maret hari ini sudah Maret ya tanggal 21 Maret juga pemerintah Kabupaten Cilacat memperingati hari jadi ke 168 mari kita sambut dengan hikmat dengan meriah memasang umpul-umpul lampu hias dan melaksanakan kegiatan yang secara sederhana namun bisa kita nikmati oleh karena itu kita ingatkan lagi tanggal 21 Maret Kabupaten Cilacat melakukan ada hari jadi ke 168 selain itu kami juga mengucapkan terima kasih bahwasannya pemilu kemarin telah dilaksanakan dengan kondusif terima kasih sekali kehadiran para pemilih dari tahun 2019 72% meningkat menjadi 77% mari pemilih sudah berlalu kita memasuki tahap selanjutnya hidup yang damai tidak ada terpecah belah dan mari kita mencari rezeki di jalan masing-masing mudah-mudahan Allah akan melancarkan memberikan rezeki kepada Bapak Ibu semua selanjutnya kami juga menghimbau Ibu dan Bapak semua terkait dengan pendidikan tadi pagi kami mengukuhkan kontingen Cilacat tengah POPDA SD untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan tingkat Kabupaten pada hari Senin besok ternyata bibit-bibit atlet potensial dari Kutawaru sangat banyak kita tanyakan tadi ada atletik dan olahraga yang lainnya kami mohon Ibu dan Bapak semua mari kita jaga betul pendidikan anak-anak kita kita sekolahkan karena itu merupakan bekal ilmu yang bermanfaat disamping pendidikan formal di sekolah tentunya ada pendidikan non formal baik itu di TPA TPG ataupun di pesantren silahkan jadi iman dan takma pun didapat dorong anak-anak kita untuk berprestasi tanpa meninggalkan moral jadi banyak sekali tadi dari Kutawaru Monggo jangan sampai anak-anak kita butuh sekolah selanjutnya selain pendidikan yaitu kesehatan kita ketahui yang sedang viral saat ini adalah di kota Jepara yaitu merebaknya demam berdarah sudah ada yang meninggal kurang lebih sembilan orang dan rumah sakit penuh karena demam berdarah oleh karena itu kepada Bapak Ibu semua ayo jaga kesehatan kita laksanakan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masing-masing karena nyamuk tidak bertelur berkembang biak di air yang keruh tapi air yang bersih Monggo Bapak Ibu semua untuk dapat bekerja bakti di lingkungan masing-masing agar kita terhindar dari penyakit terutama demam berdarah yang sedang melanda di wilayah tetangga Ibu dan Bapak yang saya hormati mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengingat waktu sudah mulai sore mohon maaf bila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sekenap tamu undangan yang dimuliakan Allah demikian sambutan dari Bapak camat cilacap tengah yang disampaikan oleh Bapak Bambang Wijoseno Esos MSI kepadanya diaturkan terima kasih meningkat acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim secara simbolis kepada anak-anak yang dipanggil untuk segera menempatkan diri naik ke panggung yang pertama Andika dari RT01 RW6 Ananda Asoka RT02 RW4 yang ketiga Chelsea RT02 RW4 yang keempat Aira dari RT02 RW6 yang kelima Rashid dari RT04 RW5 kepada Ananda yang dipanggil untuk segera menempatkan diri naik ke atas panggung juga dimohon dengan hormat kepada Bapak Gimung untuk memberikan santunan ya kepada Ananda yang dipanggil untuk segera menempatkan diri menempatkan diri Andika Sudha Chelsea Sudha Asoka Aira dan Rashid ini sebagai simbolis penyerahan santunan anak yatim Aira Rashid Asoka Aira Terima kasih. 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 tangan enggak Coba yang bawa tangan tangan diangkat semuanya diangkat Oh bapak juga enggak papa walaupun keleke mampu ke soal keringetan jawab yang kompak yang semangat Oke lebih putra abdullahi tangannya diangkat biar diperhatikan sama Rasulullah Nabi kekasih Allah Mawla ya sali wa salimla imam abadah ala abibikah khair khulgi khul bih Wal Habib Wal Habib Wal Lajib Udjan Shabbat Al-Quhu Likulli Aulim Bina Al-Awalim Al-Tahibin Pemimpin di dunia Anggap tangannya jangan lupa Pemimpin di akhirat Pemimpin di dunia Gawla ya salli Wasallim Dائما Abada Al-Ahabib Khafair Al-Quhu Likulli 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 Kutawaru Kompak Oke Kutawaru Semangat Oke Tapi yang di belakang masih diam saja Coba tangannya diangkat dong Manusia yang ku cinta Manusia yang ku puja Likulli 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 Most minutes Kuha Rab Dafat mimpi kuharab shafatmu Allah Muhammad alaya salli wa sallim daima ala habibi kawai 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 ya Siyyida Rasul Allah kwakum kawai wa li Muhammadun Muhammadun lafiyuna Muhammadun Muhammadun Shafi'una Muammadan 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 Tabi'una Muammadan Muammadan Shafi'una Muammadan 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 Tabi'una Muammadan Muammadan Ayo angkat tangan semua Lampai tangan bersama Kami ini para pecinta Cinta lebih selamanya Ayo angkat tangan semua Lampai tangan bersama Kami ini para pecinta Cinta lebih selamanya Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Shafi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Shafi Una Ini syair, syair gembira Ini syair, syair bahagia Senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia Ini syair, syair gembira Ini syair, syair bahagia Senandung para pecinta Nabi Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Shafi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Shafi Una Engkau Nabi Mbah Warahmat Nabi Mbah Warahmat Nabi Mbah Beri Syafaat Tenggam kami di akhirat Agar kami akan selamat Engkau Nabi Mbah Warahmat Nabi Mbah Beri Syafaat Tenggam kami di akhirat Nabi Mbah Warahmat Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Shafi Una Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Kami cinta pada Nabi Kami senang maulitun Nabi Biar orang berkata apa Yang penting kami bahagia Kami cinta pada Nabi Kami senang maulitun Nabi Biar orang berkata apa Yang penting kami bahagia Muhammadul, Muhammadul, Muhammadul Nabi Muhammadul, Muhammadul, Muhammadul Shabiruna Muhammadul, Muhammadul, Muhammadul Nabi Muhammadul, Muhammadul, Muhammadul Shabiruna Boleh minta tepuk tangannya untuk bawa bapak nakoda kapal Terima kasih Masyarakat Kutawaru bisa begini gak Tangannya bisa begini gak Dinaikan kedua-duanya Ayo yang punya tangan Ini adalah luapan cinta dari Al-Hidayah Burbalega untuk Masyarakat Kutawaru dan sekitarnya Ayo diulang ditahan 15 menit Kelamaan ya Kelamaan ya Bapak-bapak boleh gak apa-apa Untuk hari ini saja kita edan Ini karena cinta kita edan Gak apa-apa gak Gak apa-apa Yuk biar nanti disun oleh kameramen Nanti di upload di akun sosial media Al-Hidayah Yuk boleh ya Oke 1,2,3,15 menit Pak Camet gak apa-apa Pak Camet Oh iya Pak Camet aja lope-lope Shoot yang di belakang sudah Sudah diambil mas kamera Sudah-sudah Oke semuanya edan Tumpu tangan yang beriah Untuk menjenengan semuanya Masya Allah Alhamdulillah Masyarakat Kutawaru Saya berikan kesempatan untuk Minta lagu apa Biar nanti kalau kami bisa kami bawakan Lontong Tahu Lontong Tahu Open jenengan Ayu Oke Ayu 10 tahun yang lalu Oke Lontong Tahu Kami bawakan Tapi semuanya ikut menyanyi Oke Siap 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 Oke Jawab 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 Allahumma Allahumma Salli wasallim ya Sayyidina wa maulana muhabbatin Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulaka Muhammadin Adada maa Adada maa Bilghi Allahin Salata Amu Jawa Ayyidara yutur Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulaka Muhammadin Adada maa Adada maa Adada maa Bilmi Allahin Salata Adada maa 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 posisi di tengah mas posisi di tengah sesuai rider dari asistennya Gus Miftah oke londong tahu sudah kami bawakan minta lagu apa lagi banser minta lagu apa oh ya spesial untuk banser Satkorion Cilacaptengah dan khususnya Satkorkel Kutawaru sebuah lagu oh saya gak kelihatan ya gak apa-apa biar saya di belakang saja gimana gimana ini kisah luar biasa ternyata ada yang nyariin lah 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 eh pak mas mas panitia mas panitia itu kursinya nanti di tengah iya nanti dipasang lagi katanya mas oke siap oke yang hampal lagu Mars Banser nanti lanjut Jumbirareka spesial untuk sahabat-sahabat Ansur Banser Satkorkel Satkorion Cilacaptengah Satkorkel Kutawaru benergi benergi yang sudah semangat dari tadi pagi mengamankan jalannya kegiatan pada siang hari ini spesial untuk Ansur Banser semuanya yang bisa boleh ikut nyanyi yang semangat izinkan ayah izinkan ibu hilangkan kami pergi berjuang di bawah pibar rendah rakyatmu majulah ayo maju serba-serbu kita kembali pulang sebelum kita yang menang walau dalam menetes di beda perang sepi agama kurelah berkorban kurelah berkorban maju ayo maju ayo terus maju singkirkan dia-dia-dia ikisah abis mereka puluh agama dan ulama wahai barisan Ansur serba kuda di mana engkau berada teruskanlah berjuang demi agama bolehlah berkorban bolehlah berkorban sekali lagi izinkan ayah izinkan ibu boleh tawa jadi kepad selamatkan kami pergi berjuang diri bawa kibar penderaanmu majulah ayo maju serba-serbu kita kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di beda demi agama kurelah berkorban demi negara kurelah berkorban maju ayo maju ayo terus maju singkirkan dia-dia-dia ikisah abis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan aduh serba kuda di mana engkau berada disini teruskanlah berjuang demi agama bolehlah berkorban demi negara bolehlah berkorban aduh Terima kasih telah menonton! 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 hatiku bergetar-getar ingin rasanya aku nggak pulang senyummu membuat hatiku berdebar-debar lagu apa apa satu lagu apa ya Aduh jadi grogi seluku seluku batok ayo jenekan yang nyanyi sini maju tak bayar bayar snack sedaya sakit seluku-seluku batok Oke saran-saran kali nunggu beliau guru kita Gus Miftah kita seluku seluku batok saran-saran ke boton usah dimusikirin nanti kalau sudah kompak sudah bisa semuanya baru dikasih musik Oke seluku seluku batok seluku batok seluku batok seluku batok batok hai 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 majantik Oh mati georgia yeh opah ini Lalalala lagi rakom pak yen urib gole oduwit sebelah mana yen urib srekob ngebat kira kompak ya masih seloku seloku bad baduk ilaih lo siromo penyakit solok leko leh bayu mudwa seloku seloku baduk baduk ilaih lo siromo penyakit solok leho lehi ayu mafullah wa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton